Intro Puji Tuhan Halo, halo, halo Lakewood Dan Amerika Senang bisa kembali lagi bersama anda semua Sekarang, bisakah anda menaikkan pujian untuk Yesus lebih lagi? Seseorang yang benar-benar telah membuat semuanya ini terjadi Amen Terima kasih Tuhan Saya menerima kasih anda Saya sungguh-sungguh menerima semua penghargaan ini Tapi saya berikan semuanya untuk dia Yang namanya ada di atas segala nama Hadiratnya sangat kuat di tempat ini Anda tahu bahwa kita adalah orang-orang beriman bukan? Amen Kita tidak harus merasakannya Tapi terkadang sangatlah bagus untuk merasakannya Dan saya merasakan hadiratnya di tempat ini malam ini Jadi segala sesuatu dapat terjadi Amen Dapatkah anda menyelami paling tidak dua atau tiga orang sebelum anda duduk? Katakan kepada mereka Saya tahu saya lebih tampan dari anda Tapi anda semakin baik Lalu anda bisa duduk Hahaha Hei itu hanya satu pernyataan Wow teman Saya beritahu anda Tempat ini sangat berapi-api Untuk Yesus Yesus Saya tahu saya berbicara dengan Jika anda mengerti istilah Generasi Benyamin Anda lihat Kita mempunyai saudara Dari Bapak yang sama Ismail dan Isaac memiliki Bapak yang sama Tapi mereka berbeda ibu Benar? Ibu dari Isaac adalah Sarah Dan Alkitab berkata di Galatia 4 Bahwa Sarah adalah gambaran dari Kasih Karunia Ibu Ismail adalah Hagar dari Mesir Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Hagar adalah gambaran Gunung Sinai Dan semua yang datang dari Gunung Sinai Hukum Taurat Menghasilkan perbudakan Ibu kita adalah Kasih Karunia Sekarang Sandainya ada ketakutan bahwa Bila kita tidak berada di bawah hukum Taurat Kita akan menjadi liar Alkitab berkata Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa Karena kamu Tidak berada di bawah hukum Taurat Tetapi di bawah Kasih Karunia Apa yang dari Allah Akan selalu membingungkan logika manusia Kita pikir bahwa Bila kita tidak memiliki hukum Taurat Kita menjadi liar Tapi Allah berkata Kuasa dosa 1 Korintus 15 ayat 56 berkata Kuasa dosa Kuasa dosa ialah hukum Taurat Semakin Anda berusaha menaati hukum Taurat Akan semakin buruk jadinya Seperti ini Misalnya sebagai contoh adalah Gedung gereja yang indah ini Dan hanya ada Anda di sini Semua sudah pulang Dan Anda satu-satunya yang tertinggal di sini Tiba-tiba Anda melihat pintu Dari semua pintu di sini Ada sebuah pintu yang bertuliskan Jangan melihat kebalik pintu ini Sangat rahasia Dan tidak ada seorang pun di sini Apa yang Anda lakukan? Anda mungkin akan bersiru sedikit Ada sesuatu tentang Pintu yang lainnya tidak menggoda Anda Tapi ada sesuatu tentang hukum Tidak ada yang salah tentang hukum Taurat Hukum Taurat sempurna Hukum Taurat kudus Hukum Taurat itu baik Tapi hukum Taurat tidak dapat membuat Anda menjadi kudus Hukum Taurat dirancang oleh Allah Untuk menunjukkannya kepada Anda Amen Tapi beberapa dari kita justru berkotba Tentang sepuluh perintah Allah Dalam beberapa seri Dan Alkitab menyebutnya pelayanan kematian Berarti kita membunuh orang-orang perlahan-lahan Jemaat Masalahnya adalah ini Kita semua mendukung kekudusan Kita semua mendukung hidup yang baik Berkemenangan yang berhasil Perbedaan kita terletak pada Bagaimana cara sampai di sana Dari sini Dan saya percaya caranya hanya dengan kasih karunia Allah Jadi meskipun Ismail dan Ishak memiliki Bapak yang sama Bapak Abraham Mereka tidak memiliki ibu yang sama Dan Alkitab berkata Ada waktunya ketika Ismail menganiaya Ishak Bapak yang sama Tapi ibu Ismail adalah Hagar Ingat Hagar Adalah gambaran dari hukum Taurat Menganiaya anak dari kasih karunia Tidak pernah kebalikannya Dan dikatakan dengan jelas di Alkitab di kejadian 18 Kapan peristiwa ini terjadi Ini terjadi saat Ishak berhenti Menyusu Alkitab berkata Berbagialah orang yang dianiaya Oleh sebab kebenaran Tapi arti dari kebenaran dalam Ibradi 5 dikatakan Sebab barang siapa masih memerlukan susu Apakah Anda ingin tahu Apa arti bayi Kristen bagi Allah? Allah berkata Sebab barang siapa masih memerlukan susu Ia tidak memiliki ajaran tentang kebenaran Saat dia mendengar kata kebenaran Dan dia berkata itu adalah perilaku yang benar Dia masih baik Tetapi jika seseorang mendengar kata kebenaran Dan dia berkata itu adalah anugerah Itu adalah anugerah Amen Dibayar oleh darah Kristus Sesuatu yang diberikan kepada kita Orang itu Bukan lagi seorang bayi Kristen Dia telah berhenti Menyusu Jadi kapan Ismail menganiaya Ishak? Saat Ishak berhenti menyusu Tubuh Kristus mencapai tingkat kedewasaan Dimana mereka mengerti tentang kata Kebenaran Kebenaran bukanlah melakukan yang benar Tapi kepercayaan yang benar Percaya bahwa Kristus telah dibuat berdosa Menggantikan tempat Anda Supaya Anda dapat dibenarkan oleh Allah di dalam Dia Apakah Yesus menjadi berdosa? Karena melakukan dosa? Apakah Anda menjadi benar dengan melakukan yang benar? Perbuatan yang benar? Tindakan yang benar? Tidak Bagaimana Yesus menjadi berdosa? Dengan menerima dosa Anda Bagaimana Anda dan saya menjadi benar? Dengan menerima kebenaran dari Dia Alkitab berkata Bahwa Ismail mulai menganiaya Ishak Dan masalahnya bukan masalah Kecil, yang remeh, yang sepele Ini adalah masalah warisan Ketika Sarah melihat hal itu Sarah berkata Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak Apakah Anda mendengarkan? Dan hal itu diulangi lagi oleh Rasul Paulus di kitab Galatia Dengan kata lain, ini adalah tentang warisan Lihat ke sini Di Galatia 4 ayat 1 Dikatakan di Galatia 4 ayat 1 Yang dimaksud ialah Selama seorang ahli waris Apakah Anda ahli waris dari Allah? Selama seorang ahli waris belum akil balik Ahli waris di sini dalam bahasa Yunani adalah nepios Yang artinya bayi Selama Anda masih anak-anak Sekalipun Anda adalah Tuhan dari segala sesuatu Anda tidak berbeda dengan seorang hamba Sekalipun Anda adalah Tuhan dari segalanya Misalnya seorang milioner memiliki seorang putra tunggal Tetapi dia baru berumur 4 tahun Dia adalah nepios dalam bahasa Yunani Dia adalah bayi Dia tidak bisa mengendari Lamborghini Dia tidak bisa menerbangkan pesawat terbangnya Bukan karena dia bukan putranya atau dia tidak dikasihi Dia dikasihi, tapi Dia tidak berbeda dengan seorang hamba Malahan hambanya bisa mengendari Lamborghini Anda tahu kenapa? Kedewasaan Benar? Sekalipun dia adalah Tuhan dari segalanya Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan Itulah hukum Taurat dan Nabi dalam perjanjian lama Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapanya Ayat berikutnya Demikian pula kita, selama kita belum akil balik Nepios, bayi Kita takluk kepada roh-roh dunia Ini adalah hukum tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Anda tahu anak-anak, Anda harus memberikan mereka banyak tentang yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan Benar? Ketika putri saya, Jessica Saat dia kecil, teman-temannya datang ke rumah dan kadang mereka akan bermain di dapur Saya akan berkata kepada mereka Hey, jangan sentuh pisau dapur Jangan sentuh kompor Jangan, jangan, jangan Tetapi ketika orang-orang dewasa datang ke rumah saya Saya tidak mengatakan kepada mereka Hey semua, jangan sentuh kompor itu Jangan sentuh pisau itu Kenapa? Kedewasaan Kita pikir, kasih karunia itu dasar Hukum Taurat itu dalam Allah berpikir sebaliknya Saat Israel masih bayi, Allah menempatkan mereka di bawah hukum Taurat Saat kasih karunia datang, perhatikan Saya terlalu cepat Ayat selanjutnya Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menembus mereka Yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Jadi tidak ada lagi nepios Tapi anak laki-laki Anda tahu apa itu anak laki-laki? Kata ini dalam bahasa Yunani adalah huyos Huyos artinya anak laki-laki yang sudah dewasa Yesus datang untuk membawa kepada kita status sebagai seorang anak Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang dewasa Dia menulis untuk orang-orang Yahudi di Galatia Untuk bagian yang pertama, saat kita masih kita Dia berkata kepada mereka, saat kita orang-orang Yahudi Saat kita masih anak-anak, yaitu saat di perjanjian lama Allah menempatkan kita di bawah hukum Taurat dan nabi-nabi Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Untuk membawa kepada kita status sebagai anak Tidak ada kata adopsi dalam bahasa Yunaninya Tapi kata ditempatkan sebagai anak Yesus datang untuk menempatkan kita sebagai anak Kasih Karunia Lebih dalam, lebih kuat dari hukum Taurat Seperti sebuah gedung Anda tahu dasar-dasarnya? ABC-nya? Adalah sepuluh perintah Allah dan hukum Taurat Itu untuk bangsa Israel saat mereka masih bayi Saat mereka masih anak-anak, Nepios Mereka harus pergi ke lantai satu Dan belajar semua ABC Kita telah Berada di lantai paling atas Kita adalah Kasih Karunia Kasih Karunia lebih tinggi dari hukum Taurat Amen? Hidup di luar Kasih Karunia Bukan ketika seseorang lari bersama sekretarisnya Ya itu adalah dosa Itu adalah salah Tapi itu bukan jatuh keluar dari Kasih Karunia Pernahkah Anda mendengar si itu dan si ini jatuh dari Kasih Karunia? Atau pastor itu hidup di luar Kasih Karunia? Saat kita menggunakan ungkapan jatuh atau hidup di luar Kasih Karunia Jika Anda melihat Galatia Pasal 5 Dikatakan di sini Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat Kamu hidup di luar Kasih Karunia Di saat bangsa Israel berkata Semua hukum Taurat yang Allah berikan kepada kita Dapat kita lakukan Mereka jatuh dari Kasih Karunia Mereka tidak memiliki kekuatan Mereka tidak lagi memiliki persediaan Anda lihat Kasih Karunia lebih tinggi Itu adalah lantai paling atas Kembali ke hukum Taurat Berarti sebuah kejatuhan Amen Apakah Anda bersama saya? Hal lain yang perlu kita pelajari adalah bahwa Yesus datang untuk Anda tahu bahwa Saya mengerti Dan saya menghargai orang-orang yang mengajarkan hal ini Tetapi Intinya adalah Yesus datang untuk menyatakan satu nama tentang Allah Bapak Katakan Bapak Lihat ke sini di rumah pasal 8 Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Huyos Oleh roh itu kita berseru Ya Abba Ya Bapak Sekarang roh kudus Dengan sengaja Dengan terbuka Menolak memberi izin kepada para penerjemah Untuk hanya memakai kata dari bahasa Yunani Pater Pater adalah Bapak Tetapi roh kudus dengan sengaja meninggalkan kata dari bahasa Ibrani dan Aram yaitu Abba Yesus berbicara bahasa Aram pada zamannya Abba bukan Ayah Oh Ayah Melainkan kata Bapak Bapak Hanya mereka yang memiliki roh sebagai anak Anda lihat di Roma 8 dikatakan Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Kenapa dikatakan membuat menjadi takut lagi Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Bukanlah takut ular atau takut akan kejahatan Tidak ada hubungannya dengan itu Ini berhubungan dengan takut akan Allah Konteks keseluruhannya adalah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dari perjanjian lama lagi Tetapi kamu telah menerima roh sebagai seorang anak Yang dengan itu kamu berseru Abba Bapak Dan tahukah Anda? Anda mungkin memiliki masa kecil yang suram Anda mungkin tumbuh di dalam keluarga di mana Ayah Anda telah menganiaya secara fisik atau emosional Tapi dengarkan Allah Bapak tidak seperti itu Dan Ia ingin menjadi Bapamu Saya tidak peduli Anda berpikir telah berumur Anda akan selalu menjadi anak Seolah-olah Allah sedang berkata kepada Anda You will always be a child in my eyes When you need some love My arms are open wide And even when you're growing old I hope you realize You will always be a child in my eyes Amen Jika kita bisa tinggal saja dalam hadiratnya Bahkan ketika kita tidak memiliki doa Dan doa kita hanyalah Allah Bapak Allah Bapak Saya katakan ini kepada Anda Rasa takut Bersalah Depresi Akan lulus seperti mentega di hari yang panas Dalam kehadiran Allah Bapak Bahkan ketika Anda tidak bisa Anda tidak harus pasti berbicara Cukup katakan Allah Bapak Allah Bapak Jadi Kita sekarang memiliki status anak Kita memanggil Allah Bapak Abba Bapak Kita merasakan kasihnya Ketika Anda berkata Bapak Anda merasakan kasihnya Tidak apa-apa berkata Allah Tolong jangan salah mengerti saya Kadang-kadang seperti yang Anda tahu Ayah Anda bisa menjadi seorang hakim Yang terkenal atau apapun itu Saat Anda berada dalam persidangannya Anda bersikap sopan walaupun dia ayah Anda Dan Anda memanggil dia dengan yang mulia Benar? Anda dapat memanggil Allah saat penyembahan Ada saat di mana saya memanggil dia Elohim Atau saya berkata El Shaddai Kadang saya berkata Allah Maha Besar Tapi saat Anda kembali ke Mode default Anda Dalam hubungan Anda dengan Allah Maka itu akan selalu Bapak Hakim itu adalah Bapakku Dia mungkin akan memberikan hukuman kepada orang lain Tapi dia adalah Bapakku Dia mengasihiku Apakah Anda bersama saya? Amen Orang-orang berkata Tapi Pastor Prince Kita memerlukan lebih banyak kotba Dimimbar melawan keduniawian Generasi muda kita semakin duniawi Dan ada keduniawian masuk ke dalam gereja Apa itu keduniawian? Cara mereka berpakaian Inilah definisi Alkitab tentang keduniawian Alkitab berkata Semua yang ada di dunia ini Keinginan mata Keinginan daging Dan keangkuhan hidup Itulah keduniawian Keduniawian itu Bukan tentang penampilan luar Melainkan kesombongan Hawa nafsu Itulah keduniawian Tapi tahukah Anda Kenapa orang-orang memanjakan diri dalam semuanya ini? Apakah Anda ingin tahu Diagnosa Allah Tentang kenapa orang-orang terlibat di dalam dunia? Kenapa orang-orang percaya sepertinya tidak bisa luput dari dunia? Ya, kita hanya perlu mengatakan kepada mereka untuk Jika kita dapat mengatakan kepada mereka untuk berhenti menjadi duniawi Berhenti berhawa nafsu Maka Yesus tidak perlu datang Hukum Taurat sudah memerintahkan itu kepada mereka Apakah Anda ingin melihat prognosa Allah? Diagnosa Allah Dan resep untuk keduniawian? Lihat kata sini di 1 Yohanes Dikatakan Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jika seseorang mengasihi dunia Sekarang apa diagnosa Allah? Jikalau orang mengasihi dunia Maka kasih dari Bapak Tidak ada di dalam orang itu Sekarang-sekarang Saya ingatkan Anda Bukan kasih untuk Bapak Tapi kasih dari Bapak Bukan untuk Saya tidak bermaksud untuk mengajari orang Amerika bahasa Inggris, oke? Tapi tahukah Anda Kasih dari Bapak Bukan kasih Anda kepada Bapak Ya, kamu harus mengasihi Bapak Dan menghindari hawa nafsu dunia ini Tidak Melainkan pewahyuan tentang Betapa besar Bapak mengasihi Anda Itulah yang akan membuat orang-orang mengalahkan dunia Yaitu hawa nafsu dari mata Dan kesombongan hidup Karena kurangnya pewahyuan Akan penyingkapan kasih Bapak Dan Allah membangkitkan pelayanan seperti Joel Di mimbar ini Menyatakan kasih dari Bapak Memberi harapan pada banyak orang Dan coba tebak Orang-orang menjadi tidak duniawi Tanpa disengaja Mereka keluar dari hawa nafsu kedagingan Dan hawa nafsu dari mata Dan kesombongan Memberikan kemuliaan kepada Allah Tanpa disengaja Amen Yesus berkata seperti ini Dan saya akan mengakhiri dengan ini Yesus berkata Waktu cepat berlalu bukan? Ini hanya pembukaan Di dalam doa imam besarnya Yesus berkata Aku telah menyatakan namamu kepada murid-muridku Nama siapa itu? Itulah nama Bapak Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang Yang engkau berikan kepada aku dari dunia Bukan El Shaddai Orang Yahudi tahu El Shaddai Orang Yahudi tahu Yehova Mereka tahu Adonai Mereka tahu Elohim Nama itu adalah Bapak Seolah-olah dia kembali Dan melapor kepada Bapak Bapak Aku telah menyatakan namamu Lanjut ke bawahnya Anda akan melihat Yesus berkata Dan aku tidak lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak Yang kudus Pelihara lah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Apa Anda tahu apartinya? Kata pelihara dalam bahasa Yunani disini adalah Terio Terio adalah untuk melindungi Dari cedera atau kehilangan Untuk melindungi dari cedera atau kehilangan Anda tahu bagaimana kita melindungi jemaat kita Dengan mengingatkan mereka bahwa Bapak mengasihi mereka Jadi semakin sering kita berbicara tentang kasih Bapak Kepada teman-teman kita Jemaat kita Orang-orang kita Keluarga kita Semakin besar pelindungan ilahi yang ada Amen Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Beginilah Yesus melindungi murid-muridnya Dengan selalu mengingatkan mereka Bahwa Bapakmu yang memberi makan burung-burung Dia akan memberimu makan Bapakmu Bapakmu Dan yang terakhir Lihat kaya 26 Dia berkata Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka Dan aku akan memberitahukannya Dia akan selalu menyatakan nama Bapak Supaya kasih yang engkau berikan kepada aku Ada di dalam mereka Dan aku di dalam mereka Dan itulah yang kita cari Kesatuan kasih di dalam tubuh Kristus Bukan kesatuan dari doktrin Tapi kesatuan kasih Kesatuan roh Dan hal itu akan datang dengan Pewahyuan akan kasih dari Bapak Nama Bapak Bapak Yang mengirim anaknya 2000 tahun yang lalu Yesus tergantung di atas salib Dan untuk pertama kalinya dalam pelayanan Yesus di bumi Yesus melihat ke atas Dan Bapak tidak ada Kegelapan menyelimuti bumi Dan saya percaya ada kilat Ada gemuruh petir Sama seperti di Gunung Sinai Saat Allah melepaskan murka kebenarannya Dan Amarah kudusnya Melawan semua dosa-dosa kita yang ditagungkan Di dalam tubuh Yesus Dan Allah menghabiskan semua kemarahannya Pada tubuh Kristus Anda tahu Dalam kegelapan itu Anda mendengar sebuah seruan Dari salib Eli, Eli Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk pertama kalinya dalam pelayanan Yesus di bumi Dia memanggil Bapaknya sebagai Allahku Padahal dia selalu memanggilnya Bapak Kenapa? Supaya Anda dan saya Jangan lupa Bahwa dia mengambil tempat kita Agar kita dapat mengambil tempatnya Kita bisa berseru Bapak, Bapak Kenapa engkau sangat memberkatiku? Haleluya Amin Dia mati untuk memberikan hak kepada Anda Untuk memanggilnya Bapak Jika Anda diberkati dengan video ini Silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda Tekan tombol like Atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan Jangan lupa untuk subscribe Jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa lagi segera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton